Halo guys, bertemu lagi bersama Upin teman-teman Sekarang aku akan pergi ke kapal besar untuk menembak perahu-perahu kecil guys Wow, Upin akan aksi nakal kali ini guys Kita akan mengerjain perahu-perahu kecil yang lewat di kapal besar itu guys Upin akan menembaknya, oke kita langsung bawa motor satri aksi dengan Upin ke kapal Let's go, kita harus pergi ke pelabuhan dulu ya teman-teman Upin tahu kok jalan ke pelabuhan tidak terlalu jauh dari rumah Upin Karena rumah Upin dekat dengan pantai guys Makanya dekat juga dengan pelabuhan Nah kita lewat di sini aja, lurus-lurus aja guys Langsung menuju ke pelabuhan tuh Lihat kan, alur jalan ini menuju ke pelabuhan guys Tuh kan Wih, ada jembatan panjang juga loh guys Gila keren kan Oke, Agus sudah ada di pelabuhan nih guys Sekarang itu kapalnya Upin akan melompat ke sana Tapi kita harus cari tempat yang Oh ini ya, yang ada jalannya seperti ini Oh yang sebelah sana aja guys Kalau yang ini kan agak seru Kita terhalang Jadi kita lewat-lewat sebelah kanan ini aja guys ya Oke, aku akan langsung loncat ke sana guys Kita akan segera menembak perahu-perahu yang lewat guys Let's go, gas ke Wow, gila guys Turun, Upin menuju ke atas Oh, kita cari ini dulu guys Basokannya, sabar Upin cari basokannya dulu ya Oke guys, ini sudah ada basokannya temen-temen ya Lihat Ini sudah ada basokannya Kita akan siap menembak perahu-perahu yang lewat Let's go Upin menuju ke atas dulu guys Ke tempat yang tinggi Biar kita bisa Bisa dengan mudah melihat Kendaraan-kendaraan Eh, perahu-perahu yang lewat guys Oke, eh Nyangkut kepala botak Upin Wih, wih Nyangkut dong kepala botak Upin Nyangkut guys Oke, kita naik di tempat yang tertinggi mungkin ya Upin coba di tempat yang paling tinggi Apakah kita Bisa atau Oh, di bawah aja guys Terlalu tinggi nih Ya, nggak bisa lompat Ya ampun, nggak bisa lompat Kalau bawa basokan Terlalu berat Wah, Upin harus turun ke bawah dulu guys Nah, kesini Nah, kita sudah ada di tempat yang aman Tempat terbaik Sekarang kita tunggu perahu-perahunya lewat guys Sekarang kita tunggu perahu-perahunya lewat ya guys ya Upin siap untuk menembak guys Belum ada yang lewat ya Belum ada guys Kita tunggu Apa ini terlalu jauh juga mungkin guys ya Sabar-sabar Upin ke bawah kalau begitu Kita disini aja guys Nah, disini Biar nggak terlalu jauh kan Oke Siap guys Upin siap menembak perahu-perahu yang lewat Inilah Upin Si Raja Begal Weh, belum ada perahu-perahu yang lewat ini Wah, sudah lama Upin menunggu disini Lama-lama jadi bosan Aku tembak air saja kalau begitu Ciu Ternyata Ternyata masukannya lama jalannya guys Wah, Upin harus latihan dulu Berarti kalau ada kapal di sudut sana Kalau dia berjalan ke kiri Kita harus tembak dari sini Jangan di sudut Tuh Wah Harus jauh lagi guys Berarti disini Karena lambat sekali dia perginya Oh iya guys Betul Wah Pantesan Upinnya nembak Nggak pernah kena Pake basoka ini guys Wah, ternyata Cara nembaknya begitu guys Kalian lihat Tuh Kita hitung berapa detik Dia sampai sana Satu Dua Tiga Empat Tuh 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 Terlalu cepat Kita coba lagi Detik kan agak lama guys Satu Dua Oh, dua detik lebih Sedikit guys Wah Ternyata selama ini Upin salah Menembak pake basoka ya Tapi ngomong-ngomong Nggak ada perahu yang lewat nih guys Wah Bagaimana ini Upin tidak bisa menembak Upin menembak apa ini Kalau tidak ada yang lewat Ada yang lewat Kita harus tembak disini Disini mungkin Disini Eh, nggak kena guys Kalau disini Berarti disini Disini Wah Teng Wah, kena Wih Tapi nggak terbakar Apa terlalu jauh pinya Tembak guys Wah Teng Wah Wah, kena Eh, nggak terbakar guys Kocak Oh, meleduk guys Wuhu Sekarang ini Kita harus tembak disini Wah Tuh, benar guys Benar prediksi Upin Kalian lihat Begitulah cara menggunakan Basoka ini ternyata Kita tidak boleh Sembarangan menembak guys Kita harus menembak Di depannya Karena dia ada waktu Untuk jalan ke tempat Tujuannya Ternyata basoka ini Lambat jalannya Kirain Upin Pas tembak Cepat sekali Dia langsung Tuh, kalian lihat tuh Lambat sekali Dia nyampe-nya guys Wah Basoka lemot Tapi hebat ya Basoka ini Sekali tembak saja Perahu bisa meleduk guys Waduh Coba kita tembak Ke beberapa kapal besar ini Wah, sepertinya Tidak akan meledak Hanya dengan basoka Pasti hanya meledak Bagian yang ditembak saja Kalau kapal ya guys Karena terlalu besar guys Waduh Sepertinya ini Sudah cukup Sudah tidak ada perahu lagi Yang lewat guys Wah Aku bosan Lama-lama menunggu disini Bopin bisa naik sini gak? Bisa guys Bisa guys Wih Coba kalian lihat Sudah tidak ada perahu lagi Kan yang lewat Bopin balik saja guys Yang penting kita sudah menembak Beberapa perahu Eh motorku masih ada gak? Motor Upin masih ada gak ya? Wah hilang Ya Motor Upin sudah hilang